Intro Halo guys, balik lagi di channel CJM Dan akhirnya, kembali ke Main University Remote kita Episode ke-87 sekarang Dan ini episode yang lumayan spesial Karena kita bakal menghadapi City Pastinya rival sekota kita Di quarterfinal atau perempat final dari EFL Cup Dan itu juga bakal langsung menghadapi Middlesbrough 3 hari kemudian Dan 3 hari setelah loran Middlesbrough Kita bakal main pertandingan match day ke-6 Atau match day terakhir dari Liga Champions Nah itu bakal ada episode selanjutnya Karena episode ini gue bakal cuma mainin 2 pertandingan Supaya kita bisa fokus di EFL Cup ini Dan kalo diliat dari bracketnya Wolves udah ngalahin Luster Dan Swansea ngalahin Cardiff Dan di atas ada Spurs Jadi kayak tim yang sulit menurut gue Ya cuma tinggal sisa Spurs doang Kalo misalnya kita bisa lolos ke semifinal Dari kesempatan besar untuk kita dapetin trofi Di musim ini Karena, sebenernya kalian tau kan Gue udah pengen sapu bersih Semua trofi yang bisa kita dapetin Di musim ini kan Menurut gue ini Udah musim ketiga Dan squad kita pun udah sangat-sangat Menurut gue bagus Jadi kita gak ada alasan Untuk gak menangin semua kompetisi Yang kita ikutin saat ini Oke, jadi ini dia pertandingan lawan City Dan mungkin gue bakal coba untuk Sedikit rotasi Karena pasti kalian bisa liat Nama-nama kayak Dan Prado, Regen Paul Terus Jonathan Leco Itu mereka lagi pada Staminanya gak bagus Karena pasti baru main di pertandingan sebelum ini Di episode sebelumnya Dan ini dia Ultraward Siapnya Kita bakal menghadapi rival sekota kita Obviamente tensinya bakal tinggi banget Pasti pertandingan-pertandingan kayak gini Dan Wayne Rooney Bakal memimpin rekan-rekannya Keluar dari lapangan Seperti yang udah bilang tadi Ternyata Sunderland lawan dari Spurs Dan ya kayaknya Spurs sih Yang bakal lolosnya semifinal gak sih Karena kualitasnya jauh banget Beda Dan Sergio Romero bakal gue Percayakan untuk start di posisi Penjaga gawang Untuk pertandingan ini Dan gue pun kayak saat ini ya Cukup oke gue seneng dengan Kualitas penjaga gawang kita Tiga penjaga gawang menurut gue Kualitasnya gak beda jauh Bagus Bisa dilihat line-up dari City Lime Sterling Ada Aguero Leroy Sane Dan ini line-up dari United Romero Valencia Jarad Pique Tuan Zaybe Taro Blaket Fellaini Mata Wayne Rooney juga start Kapten kita Dan di depan ada Nani Ibrahimovic Dan Jesse Lingard Nah ini Jesse Lingard Gue kemarin ngucapin terima kasih banget Buat siapa itu gue lupa yang Di komen ngasih tau gue Bahwa Pronounsationnya Lingard Itu bukan Hesi Lingard Yang selama ini gue ngomong Hesi Tapi Sebenernya tuh yang bener adalah Jesse Lingard Jadi kemarin gue sampai Bener-bener cari Di Google Sebenernya gimana sih Cara pronounsinya Karena setau gue Kalo misalnya Tulisannya Jesse itu Kalo misalnya kayak Rodriguez kan Jesse Rodriguez Kalian tau kan Setau gue sebutnya tuh Hesi Rodriguez gitu loh Makanya gue Lingard Jadi gue jadi sebutnya Hesi Lingard Tapi Kayaknya mungkin gara-gara S nya 2 deh Jesse nya dia S nya 2 kan Jadi kayak Mungkin tuh jadi Jesse Gue gak tau sih sebenernya Cuman ya itu yang bener sih Karena gue kemarin juga nonton United Disebutnya juga Jesse Lingard Komentator asal Inggris kan Jadi terima kasih buat Kalian yang ingetin Jadi itu sih Di komen gue udah suka banget Ngeliat hal kayak gitu Yang sebenernya mungkin Simple gitu loh Dan gak penting Tapi menurut gue itu Pelajaran buat gue itu Sesuatu yang bisa gue ambil Dan itu actually kayak Bayangin kalo misalnya gue Sampai nanti Nyebutnya masih Jesse Lingard Masih salah gitu kan Malu banget gak sih Jadi gue ngasih banget terima kasih buat Kalian yang Ngasih gue kritik Yang obviously membangun Untuk kritik yang bagus banget Dan crossing pertama dari City Tadi berhasil gagal Sama Valencia Aked gagal Nambah bola dari Semuas Coleman Masih Lingard C'mon kasih ke tengah Ada Zlatan tuh Please go Yes 1-0 buat United Dimana kedua pul Dan Zlatan Ibrahimovic Dan itu pergerakannya Bener-bener bagus banget Ada Jesse Lingard sih Di sisi kanan Luar biasa Dan Zlatan Saya lihat Langsung Naikin papan iklan Terselabrasi bersama Ribuan pendukung Di Old Traverse Saya lihat pergerakannya Dan Lingard Bener-bener bagus banget Di sisi kanan Masih ke dalam Kasih bola ke tengah Ini tuh Bersiutnya pelan banget Dari Zlatan Kayak cuman manjangin kaki doang Akhirnya berhasil jadi gol Luar biasa Mantep banget sih asli 1-0 buat United Awal yang bagus buat Manchester Merah pastinya Zlatan Ibrahimovic Yang ternyata masih punya kualitas itu 2 gol di Eval Cup Luar biasa Oke masuk ke menit ke 26 sekarang Zlatan lagi-lagi Pergerakannya bagus Si ke Lingard Ini kombinasi Zlatan dengan Lingard Berarti bagus sih Wantu mereka berdua Masih Jesse Lingard sekarang Lingard shooting Dan tiangnya itu Wah gila sih Parah Jesse Lingard Mananya bener-bener Bagus banget Tantanya ini Memiliki kombinasi dia Sama Zlatan Bisa klop aja gitu Tiba-tiba Dan itu bener Kena tiang Johart tadi udah gak bisa Jangkau tendangan dari Lingard Lihat Wayne Rooney sekarang Masih Rooney Dan teko keras Dari Manggala Berhasil Matakan serangan Rooney Dan Vela ini Selain pengen ngebales Pemain City tadi Yang nakal Rooney Dan gak dikasih kartu Sama sekali Sama wasit Dan dia Dapat kartu Bahkan gak pelanggaran Bukan gak cuman gak dikasih kartu Bener-bener Dan Vela ini Vela ini Ini emang penting banget sih Perannya Lingard Terception bagus banget Itu ngaco banget Lunder dari Siapa? Kolarov ya Dan Lingard sama sendirian Bisa kasih ke tengah Di Zlatan Ibrahimovic C'mon C'mon Zlatan Brace Oh my god 2-0 Kita unggul Di perempat final Yavalkup ini Dan luar biasa Lagi-lagi Kombinasi Jesse Lingard Dan juga Zlatan Ibrahimovic Berhasil Buat kita unggul 2 goal Di mata 41 Ini Parah banget sih Lihat Gagal-gagal blunder Dari Kolarov tadi Jesse Lingard Dengan mudahnya Intercept bola Itu free kick Soalnya situasi free kick Mereka ambil pendek Pemain-main mereka Obisly udah ada di kotak Penalti kita semua gitu loh Bahkan center back mereka juga Dan kita berhasil Unggul 2-0 Dua-duanya tuh Goal dari Zlatan Dan asis dari Jesse Lingard Parah sih Asli kombinasi ini Oke juga nih Mantap nih kombinasi baru Tapi sayangnya Zlatan bakal Pensiun akhir musim nanti Jadi bener-bener ini Musim terakhir dia gitu Oke dan Wainerun ini kayaknya Cedera Cuman gue masih gak bisa pastiin Cedera apa Dan berapa lama Jadi Marcus Rashford Yang bakal begantin dia Di awal kedua Luar mata sekarang Wisnani Kasih ke Zlatan Come on Zlatan shooting Dan masih tetep sama Joe Hart Sempatan buat Tina Ate tadi Oke 20 menit terakhir Dan kita sementara Masih unggul 2-0 Masih nyaman kita Dengan keunggulan Dan menjerat Pique Tackle keras tadi Bukan dikasih kartu kuning Sama Wasid Sisa 20 menit terakhir Dan kita harus bener-bener Pertahanan keunggulan ini Sekarang ini bakal mantep banget Kita bakal lolos ke semifinal Kalau misalnya kita berhasil Pertahanan keunggulan seperti ini Gue bakal masukin Atan Yanuzan Dan juga Flavio Nunes Untuk gantiin Juan Mata dan Luis Nani Di mana 71 Lihat Pep Guardiola Yang pasti gak senang Dengan penampilan anak-anak asunya Karena kita bisa diilang Jauh lebih bagus Dan kayak goal kedua kita tadi Berawal dari kesalahan mereka Asalahan Main City Oke Valencia Sekarang salah passing Ke Aguero Aguero cuma mau kasih Ke Otamendi Otamendi sudah sampai di depan Lihat dan di gundoan Pendahan keras Untuk masuk setepis Sama Sergio Romero Save Gunnar bagus dari keeper kita Lihat Pertamain dia tadi Kuat banget dia Men-shooting dari Hilga gundoan Masih tertepis Corner buat City Silva kasih ke tengah Berhasil dibuang Jesse Lingard Gak ada orang sama sekali Pengen bertahan mereka Dan Rashford lari Come on Yes Kalah lari Gunnar dan Rashford sana sendiri Come on Marcus Rashford 3-0 ini bener-bener bisa Seal Pondisi kita di semi-final Oh my god Miss Parah Johart Bener-bener melakuin save Yang dibutuhkan mereka banget sih Karena kalau 3-0 itu bener-bener Udah game over Zlatan coba untuk lebar ke Lingard Sekarang balik ke Zlatan Come on Zlatan pun akan bagus Shooting kaki kiri Sayang banget Masih Bisa di block sama Manggala Tadi kalau gak salah Sempatan buat hat-trick loh itu Zlatan Dan kalau misalnya itu hat-trick tadi Assist hat-trick juga Buat Jesse Lingard Masih Zlatan kuat ya Shooting kaki kiri No Kota Misol tapi Yes Kita berhasil lulus ke semi-final Dari EFL Cup Mengalahkan Rival sekota kita Manchester City Dan ini kemenangan Bener-bener penting banget Buat United Khususnya buat Zlatan Juga Lingard Saya dilihat Kedua main yang Obviously Dua penampil terbaik kita Karena kayak Gue gak bisa bilang Siapa yang lebih bagus sih Di antara Zlatan dan juga Lingard Karena obviously Zlatan tugasnya Penting Lingard pun penting gitu loh Kalau gak ada Zlatan Gak bakal ada goal itu Tapi kalau gak ada Lingard Gak bakal ada kesempatan Untuk Zlatan bisa mencetak goal Jadi itulah Dan kalau kalian lihat Perbandingan tadi Aguero cuma punya 1 shot Sepanjang pertandingan Dan Zlatan Ibrahimovic Punya 7 shot Dan 2 goal Pastinya luar biasa Dan bisa dilihat Dari start saja 12 shot untuk United Tujuan target Dan Zlatan Mana ada match Ternyata dengan rating 9,4 Tinggi Dan bisa dilihat Spurs ternyata menangin Pertandingan per 4 final On Sanderland 2-1 Untuk artinya Mereka bakal lolos ke Semifinal Berarti semifinalnya Ada 4 Swan City City Wolves kita Dan juga Tottenham Halsworth Jadi itu Menurut gue sih Ya harusnya Kalau misalnya kita bisa Ngindarin Spurs di semifinal Bakal jadi laga final Yang seru banget sih Tapi kita gak tau Entah seperti apa Dan ini kayak bener deh Wainro ini kayak cedera Coba cek email Dan oh iya Ini nih Untuk masalah Jonathan Leco ini Gue udah liat Komen dari kalian Kalau gak salah Itu dari Joshua Christian Terima kasih yang udah Ngasih feedback ke gue Jadi ini kayaknya Memang berglitch Dimana pemain ini tuh Emang bener-bener gak mau Kita kasih kontrak Mau dikasih 1 juta pun Kayak gak bakal mau gitu Jadi gue mau kasih berapa pun Dia bakal tetep nolak Dengan alasan Dia gak mau relocate Yang alasannya gak masuk akal Menurut gue Karena dia pastinya Pemain West Brom kan Anyway Tiga minggu doang Buat rune Which is Gak masalah Jadi kayak dia Main di West Brom dong Dia bakal balik ke klub utamanya Itu West Brom Klub Induknya Kalau misalnya selesai masalah pinjaman Dan ya West Brom udah di Inggris Juga itu loh Gak ada alasan buat dia Gak mau relocate Menurut gue Jadi ya Mungkin ntar Alternatifnya adalah Yaudah biar aja Dia bakal gue biarin Balik ke West Brom Dan kita langsung beli aja Toh kita punya duit Super-perbanyak Saat ini Ternasur balik itu Masih sisa 100 juta Euro bahkan Jadi bener-bener kayak Mau dia Kita gak bisa Datangin secara Yang future fee kemarin Kita cuma harus bayar berapa Waktu itu gue lupa Di awal Yang pasti murah banget Gak sesama value dia Yaudah biarin aja Kalau perlu Kita ntar di musim dingin Kita Release aja dia Maksudnya kita biarin Dia balik ke West Brom Supaya kita bisa langsung Permanein dia gitu loh Menurut gue gak masalah itu Dan kita langsung bisa Datangin Leko lagi Karena paling Leko harganya berapa sih 6 juta, 7 juta lah Untuk Sebesar United Club ini Kayak menurut gue Gak masalah lah uang Apalagi kita kan Obviously udah Bener-bener Bagus banget Squadnya dong Dan kayak Pokoknya uang Udah bukan masalah deh Menurut gue Budget kita transfer Budget juga bener-bener Masih banyak banget Dan ini kita bakal menghadapi Middlesbrough Di match day ke-14 Dari Premier League Mereka ada posisi 9 Kita masih di puncak Kelasemen Baru kalah sekali Kita di Liga Seitu cara pandang Lumayan bagus Dan kita pun nyaman di puncak Hampir sepanjang musim Kita masih best defensive team Dengan hanya Bebulan 5 goal Time training awal kita Jadi pastinya catatan Yang sangat-sangat Impressive buat United Meskipun ditinggal David De Gea Tapi gue berhasil Menunjukkan bahwa Yaudah Gak masalah Kita gak butuh De Gea Dan Kita bisa Dengan keeper Yang kita punya saat ini Cukup menambahin 1 lagi Valdes Jadi keeper ke-3 Udah Kita good Oke dan ini Lampak kita Johnson, Rafael, Paul Smalling, Shaw Niesta, Pogba, Prado, Leko Griezmann Dan juga Anthony Marshall Dan di branch Sengaja gue Masukin Ronaldo Dan Rashford Supaya Ada Daya ledaknya Pas mereka masuk Jadi kayak Kita punya senjata andalan Itu terakhir-terakhir Karena toh Kita pun melawan Middlesbrough Yang menurut gue Ini ya oke Tapi Harusnya gak jadi masalah Buat United Dan ini ntar episode selanjutnya Bukan seru banget sih Kita bakal lawan Mas Nodar kan Dan itu Pertandingan penentu tuh Karena saat ini Kalau gak salah Kita masih ada di posisi Kedua Dari grup kita Di bawah Schalke deh Posisi ketiga tuh Sevilla Dan Krasnodar Di posisi keempat Jadi itu penentuan banget Karena itu sejarah ini cukup oke Menurut gue ada lima pertandingan Kita kalah di dua pertandingan awal kan Liga Champions kan Kemarin Tapi kita berhasil menang Di tiga pertandingan selanjutnya Dan kalau kita berhasil menang lagi nih Di pertandingan terakhir Itu artinya kita bener-bener udah Lunas lah Utangnya bisa dibilang Dan bahkan kita punya kesempatan Buat jadi Penguncak grup tuh Kalau misalnya kita berhasil menang Di pertandingan episode Yang akan datang Terus itu luar biasa banget Dan penting banget itu Kayaknya ini Masuk gimana ketiga dan What? Kalau Pogba ya? Astaga bener cedera dia Gatau kenapa Sumpah baru Tiga menit loh Dicedera Wah ngaco sih Dan gue bakal coba Masukin Ronaldo Jadi ini juga sesuatu yang main gue coba Wah iya tuh jatuhnya sih Gak enak banget sih Pogba Cedera nya apa lah gitu Jangan sampai lutut sih Asli kalau lutut sih 7 bulan loh Keluarnya Dan ini dia Ronaldo Yang tadi gue bilang Gue bakal coba untuk mainin dia Di tengah Obviously kita Di awal musim udah coba mainin dia Di semua posisi Di tiga depan kan Kiri, perna, kanan, perna Tengah, perna Posisi penyerang kan Kita bakal coba mainin Tendangan itu loh Gila Tepisannya bagus banget juga Jadi kita bakal coba Nain Ronaldo Sedikit di belakang Dan menurut gue Dia bakal impactnya gede banget disitu sih Karena dia kan obviously Lebih punya Apa ya Kayak Kontribusi gitu loh Dengan dia bisa ngalirin bola Atau dia untuk memutuskan Dia harus nendang dari jauh Atau enggak Passing Atau ngalirin bola ke luar Keputusan dia bisa ambil gitu loh Karena dia di tengah kan Dia punya waktu lebih Untuk dia mikir mungkin Karena kalau misalnya dia main di depan Yaudah kita cuma bakal ngandalin dia Sebagai finisher doang Buat Ya striker gitu loh Dan kalau di saya pun Kadang-kadang dia suka enggak Kepake gitu kan Karena dia terlalu Lebar Dan ini dua main baru Bakal gue masihin Nomor 71 Rashford dan juga Morgan Bailey Jadi ini fix kita All out attack Enam Pemain yang bertipikal menyerang Luar biasa Kayak kita cuma bakal main Pake empat pemain bertahan Yaudah back kita empat Empat aja doang Udah enggak ada defensive meet segala gitu Anthony Marshall Cuma crossing ke tengah Masih ke agal dia Ada jumpel ikut Ada kesempatan Nah yang se-off Pakit sayangnya Dan ini kenapa kita gak bisa Ngetah ke goal dari tadi Sumpah Sisa 6 menit lagi loh Masih belum bisa juga Rashford sekarang Masih ke Anthony Marshall Over the top Marshall Peran bagus dari Marshall Lihat Lewat satu pemain Masih Marshall Masih ke Morgan Bailey Come on Masih Bailey Peran bagus please Morgan Bailey shooting Nah Masih tepis Gila itu shootingnya bagus banget sih Kembali ke Rafael Masih Mencoba untuk mencari goal kita Anthony Marshall Sekarang pekerjaan bagus Gagal Duh pasti ngejelek banget Berhasil lembelin suwe Duang ke depan Regen Paul Melangin header Oke good job Ambil sama Marcus Rashford Luke Shaw Sesuatu menit lagi Menit ke 89 sekarang Anthony Marshall Kasih ke bola ke Luke Shaw Di sisi kiri Masih Luke Shaw Sekarang sih gak tau pun Masuk tengah dia Kasih ke Anton Griezmann Please No Go Sumpah di kiri tuh Oh tuh gak goal Dan Anton Griezmann Di menit 90 Akhirnya Memecah kebuntuhan kita Gila Selama 89 menit Kita gagal Nyatah goal Dan ini Dari Luke Shaw Itu asli Gukirnya tuh Deflectnya keluar loh Gukirnya mantulnya keluar Karena kena Fabio tadi ya itu Terus kena keepernya dia lagi Liat kena kakinya Dan itu bola yang mau masuk gawang Dan itu jadi goal yang Super penting sih Buat kita 3 poin loh asli Kalau misalnya kita bisa Bertahanin hasil ini Dan kayak Menurut gue Poin-poin kayak gini Itu yang jadi krusial gitu loh Di awal-awal musim Kita berhasil draw points Banyak-banyaknya Bikin kita ntar Bakal nyaman banget Di pertengahan ke akhir musim gitu Gak masalah buat kita Kita harus fokus di Liga Champions Atau gimana Karena abis itu di Liga Kita nyaman di posisi pertama kan Dan ini bener-bener Literally di akhir Liat full time muscle Dan kita berhasil Memenangin pertandingan ini Berkat Anton Griezmann Goalnya di menurut 90 Membawa United menang Dan luar biasa sih Udah jelas banget Sejak kita masukin Ronaldo, Rashford, dan Morgan Bailey Permainan bener-bener berubah banget Kita bener-bener dominannya Itu dominan parah Walaupun mungkin itu agak-agak Aneh buat gue Mainin 6 pemain bertimpical Menyerang sekaligus Tanpa ada pemain tengah Udah jelas dong Rashford, Ronaldo Morgan Bailey mungkin Yang paling bisa main di tengah Itu pun dia gue mainin Defensive mid Tapi dia liatnya tadi Pergerakannya lari-lari kemana-mana Kotak penalti bahkan kan Kotak penalti mereka Dan liat Midlands below cuma punya 1 shot 1 on target Sepanjang pertandingan Dan Luke Shaw Dengan rating 8,7 Jadi man of the match Karena dia tadi yang kasih bola Ke Anton Griezmann Asisnya luar biasa sih Ini bener-bener hasil yang bagus banget Sekaligus jadi hasil yang sempurna Buat gue mengakhiri episode 87 ini Jadi ini dia yang udah bisa liat di kalender Pertandingan keras nodar dan bener Kita ada di posisi kedua Kerasman sementara Dari grup kita Liga Champions Di atas kita ada Schalke Jadi pastinya kita harus bisa sih Menangin pertandingan terakhir itu Dan siapa lagi Oh Pogba yang tadi ya Empat minggu ternyata Kayak gak masalah Cuman sebulan doang Hopefully Bisa Lebih cepat dari itu sih Karena kita actually butuh Pogba mungkin sih Dalam beberapa pertandingan nanti Apalagi bulan Desember bakal padat banget kan Don't worry kayak bener-bener gak ada Pemain lain cedera sih asli Gue trauma banget Andan Prado cedera 7 bulan kemarin musim lalu Semoga aja gak ada kejarin kayak gitu lagi Kayak kalau cedera yaudahlah kayak Rooney Pogba cuman 3 minggu 4 minggu tuh gak masalah menurut gue Kayak not that bad lah Kita masih punya rotasi Kita masih punya main-main backup yang bagus Kayak jadi itu bakal jadi akhir episode 87 ini Jadi seperti biasa gue bener-bener ngucapin Terima kasih kalian yang tetap support dan dukung saya disini Walaupun udah hampir ke 100 nih episode Tapi tetap luar biasa dukungan kalian Jadi thanks for watching Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax